selamat menikmati Rihlah atau tujuannya adalah Rihlah itu sendiri untuk menutup ilmu Alimam Syafi'i mengatakan Safir Fafil Asfari Khamsul Fawain Engkau lakukanlah perjalanan Tinggalkan kampungmu Tinggalkan negerimu Kenapa? Karena dalam perjalanan itu Ada lima faedah Yang pertama Yang pertama adalah Hilangnya kegalauan Orang itu kalau tinggal di satu tempat Seperti air Yang mengendam air yang gak mengalir itu Biasanya lama-kelamaan akan keruh Lama-kelamaan air itu pun akan berbahaya Tapi air yang mengalir Masya Allah Kita akan melihat air itu menjadi jernih Jernih, jernih Dan Dan manfaatnya lebih banyak lagi Yang kedua Waktisabu Ma'isya Perjalanan itu Ya membuat Kita Terbuka untuk mencari Penghidupan Berapa banyak orang-orang yang di kampungnya gak bisa sukses Bahkan dia Termasuk orang yang ekonominya mungkin rendah Dengan dia merantau dan melakukan perjalanan Masya Allah Dia dapat banyak peluang untuk berbisnis, usaha, kerja Makanya kalau kita lihat kenapa penduduk-penduduk selempat itu Karah dengan pendatang Dimana-mana itu Orang Indonesia yang bekerja di Medina Biasanya akan lebih semangat daripada penduduk asli kota Medina Jakarta kita lihat Isinya Jakarta itu orang mana sih Pendatang Yang sukses-sukses rata-rata Berdatang Subhanallah Dan Allah mengatakan Dia lah Allah yang menjadikan buat kalian bumi ini landai Bisa dilewatin Bayangkan dari Surabaya ke sini Dengan kendaraan yang Yang sekarang canggih lah dibandingkan dengan masa lalu Dalam kurung waktu 4 jam sudah sampai ke Jember 5 jam sudah sampai ke Jember Dan sudah bisa mendapatkan banyak manfaat Dulu para sahabat Nabi Masya Allah Kalau mau dagang itu perjalanannya saja 1 bulan Itu belum dagang Belum Baru sampai ke Syam 1 bulan Pulang 1 bulan Berapa biaya yang dikeluarkan Untuk perjalanan dagang itu Maka disitu ada faedah Mendapatkan penghidupan Yang ketiga Wa ilmun Ilmu Jadi perjalanan itu Ia membuka Afa'al-ulun Ufuk-ufuk ilmu itu terbuka Walhamdulillah sekarang itu dengan adanya media sosial Dengan alih teknologi Kita pun di rumah bisa Mendapatkan ilmu ustad yang ada di Jakarta Kita di rumah bisa dapat ilmu ustad yang ada di Medina Syekh Abdul Razak Masya Allah Kita tuh duduk di rumah Mendengarkan kajian siapa Syekh Abdul Razak Dimana syekhnya ini? Di Medina bayangkan Artinya jarak yang jauh itu dengan teknologi sekarang Masya Allah Namun Kita tidak mendapatkan pahala perjalanannya Kita dapat ilmunya Tapi faedah perjalanannya Tidak dapat Maka dengan melakukan perjalanan Keluar biaya Capek Lelah Semua ada hitungannya Ada ilmu Dengan perjalanan Dan perantauan itu Yang keempat Waadab Dapat adab Etika Belajar etika Dari mana ya Tadkala kita melakukan perjalanan Ketemu dengan orang-orang yang berilmu Ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Dari sana kita bisa belajar adab Dan selama perjalanan itu pun Kita bisa melihat adab saudara kita Kalau mau kenal orang itu Salah satu caranya adalah safar Suatu hari Tadkala Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Lagi dalam satu majlis Diperlukan seorang saksi Maka datang pulang Aku jadi saksi Saksi itu tidak serta-merta diterima Tidak semua orang layak untuk jadi saksi Maka Umar bertanya Radiyallahu anhu Man yuzaki Siapa yang merekomendasikan Engkau bisa menjadi saksi siapa Lalu ada satu Orang yang hadir di majlisnya Umar Mengatakan Ana Aku Kau menang sama dia tadi Iya kata dia Ditanya sama Umar Hal amaltahu bidirhamin Apakah engkau Pernah bermuamalah Urusan Fulus Satu dirham Dua dirham Jadi kenal sama orang itu Jadi yang enggak Enggak pernah ada hubungan Urusan fulus Baik Pertanyaan kedua Hal Oh kata Umar Mungkin engkau melihat orang ini Solat di masjid Iya kata dia Hanya itu Engkau gak bisa Kata Umar Engkau gak kenal sama orang ini Jadi perjalanan ini Menyingkap Hakikat seseorang Ada orang-orang yang Ketika bergaul di kotanya Kelihatan baik Namun dalam perjalanan Kelihatan Oh fulan ini tempramen ternyata Orang kalau capek itu beda Sama orang sedang Tapi orang yang penyabar Mau capek Mau santai Dia tetap Bisa menjaga Makanya kalau jemaah haji Kenapa Allah katakan Orang yang berangkat haji itu Allah Allah sebutkan Enggak boleh berdebat Berbantah-bantahan di haji Karena biasanya Orang yang haji itu Karena capek habis perjalanan Kemudian disananya juga Berdesak-desakan Itu muncul Kepribadian aslinya Itu dalam perjalanan Jadi kalau antum Sudah pernah safar Sama satu orang Insya Allah Penilaian antum Tentang orang itu Bisa diterima Fulan Aduh Fulan Nigi Nga muan Maksud Tau dari mana Anak pernah Rehlah ke Jember Tau Nga muan Masya Allah Itu salah satu Cara mengetahui orang Perjalanan Kita dapet Wasuh batu majidin Dan perjalanan itu Membuat kita bisa Bertemu Berjumpa Dan berkawan Dengan orang-orang yang baik Disinilah Kita bisa berkawan Dengan mereka Kalau Di rumah Semuanya sibuk Mungkin ketemu Weekend Tapi kalau ini kan Kumpul Terus nyaman Sampai pulang lagi Insya Allah Tahibah Al-Fatihum Anak berterima kasih Atas kedatangan Semuanya ke tempat ini Sedikit sebelum maghrib Ada Satu hal yang ingin Anak sampaikan Sejatinya hal ini Mungkin sudah Kita pahami bersama Namun mudah-mudahan Menyegarkan ingatan kita Dan memotivasi kita Untuk lebih Mengamalkan lagi Yaitu masalah Niat Kita tahu Dengan hadis Rasul S.A.W Innamal A'malu Bin niat Wa innamalikul Limbi'in Manawa Amalan itu Harus ada niat Jama'at datang ke tempat ini Niatnya apa sih Pasti ada niat Nanti kita berangkat ke masjid Turun dari sini Merujuk ke masjid Pasti ada niat Kalau orang disuruh Bekerja tanpa niat Kamu Berangkat ke masjid Tapi Nujuk niat Nujuk niat Tidak mungkin Karena orang Tidak akan melakukan Sesuatu Kecuali Dengan dorongan Dengan motivasi Dengan tujuan Dan itu Yang dimaksud Dengan niat Wa innamalikul Limri'in Manawa Dan semua orang itu Akan mendapatkan Apa yang dia niatkan Rupa amalin Sogir Sebelum Mak mengatakan Berapa banyak Amalan yang Kecil Tapi Jadi besar Karena niat Ada orang tua Yang punya Anak kecil Dia sudah punya niat Anak 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 Menjadikan Hafidh Quran Masya Allah Anaknya masih kecil Tapi niat Orang tuanya Akan mengantarkan Kepada sesuatu Yang besar Ada orang Sodakol Sodakol Cuma Dua ribu Tapi karena Niatnya Ikhlas Lillahi ta'ala Dan Allah Tahu Dia orang Yang tidak punya Banyak harta Jadi besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Allahuakbar Warubba Amalin Kabir Tusagiruhun Niat Dan banyak Amalan besar Jadi kecil Remeh Gara-gara Niat Orang bangun Masjid Habis Uang Lima Milyar Kecil Amalan itu Karena dia Ria Tidak ada Gunanya Ada orang Yang berangkat Haji Masya Allah Tiap tahun Berangkat Haji Tapi niatnya Masya Allah Tiap tahun Berangkat Haji Iya Ngapain ya Kerja Jadi ada Orang Berangkat Haji Karena Kerja Memang Beda Petugas Haji Ada orang Yang tiap tahun Memang berangkat Haji Karena memang Bawa Jemaah Ada Satu Petani Nabung Sejak 20 tahun Yang baru Bangkat Sekarang Kira-kira Niatnya Sama Enggak Bisa Sama Lillahi Ta'ala Tapi yang ini Sekalian Kerja Yang ini Full Murni Enggak ada Niat kerja Walaapa Sama Sekali Maka Kita Perlu Lihat Niat Kita Dalam Bergerak Itu Untuk Allah Jangan Rahimah Kalau bicara Tempatnya Niat InsyaAllah Semua Tahu Dihati Niat Itu Dihati Dengan Kesepakatan Semua Ulama Masalah Talafud Bin Niyah Ada Perbedaan Diantara Para Ulama Masalah Itu Apakah Harus Dengan Talafud Bin Niyah Kalau Dikatakan Harus Tidak Tidak Ada Yang Mewajibkan Talafud Bin Niyah Bahkan Dalam Madhab Maliki Tidak Tidak Dianjurkan Walah Diperintahkan Talafud Bin Niyah Karena Memang Tidak Ada Riwayat Bahwa Nabi Alayhi Salatu Assalam Melafatkan Niyah Dan juga Riwayat Dari Para Imam Yang Yang Empat Juga Tidak Ada Tapi Semua Sepakat Tempat Niat Di Hati Andai Kata Ada Perbedaan Yang Dilidah Dengan Yang Di Hati Mana Yang Menjadi Ukuran Mana Yang Di Hati Shalat Maghrib Atau Shalat Duhur Tadi Hatinya Niat Mau Shalat Duhur Tapi Ngomong Asal Waduh Kok Isosalam Ngomong Yang Jadi Ukuran Yang Di Hati Akhir Bati Villam Niat Tidak Bisa Merubah Kemaksiatan Jadi Ketaatan Niat Tidak Bisa Merubah Kemaksiatan Jadi Ketaatan Ini Perlu Untuk Diingatkan Karena Kondisi Sekarang Ini Banyak Orang Berbuat Baik Tapi Dari Hasil Yang Haram Niatnya Baik Ada Robin Hood Ada Katanya Koruptor Koruptor Yang Sebenarnya Hasil Korupsinya Itu Untuk Bahu Masjid Mungkinkah Itu bisa Diterima Oleh Allah Sudut Enggak Itu Tentu Kemaksiatan Bolehkah Kita Niat Membantu Orang Lain Kita Lihat Ada Orang Ya Allah Orang Ini Perlu Sama Motor Lalu Kita Lihat Ada Motor Temen Kita Kita Kasih Niatnya Baik Tapi Motornya Sopo Motornya Orang Itu Tidak Akan Niat Baik Nggak Akan Berubah Menjadi Kebaikan Kalau Itu Kemaksiatan Akan Tetap Menjadi Kemaksiatan Maka Maka Dari Itu Kita Lihat Dalam Islam Ini Kalau Bicara Syarat Diterimanya Amalan Itu Kita Tahu Semuanya Yang Pertama Apa Ikhlas Yang Kedua Sesuai Dengan Syariah Ikhlas Itu Amalan Hati Mutaba'ah Itu Amalan Yang Kelihatan Kita Melihat Ada Orang Masya Allah Salat Khusus 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 Sampai Meneteskan Air Mata Masya Allah Ini Rombongan Dari Mana Ini Kok Telat Ini Tenang Antum Bukan Antum Bukan Antum Semuanya Telat Sampai Mana Kita Jemaah Sampai Lali Kita Jemaah Anda Izin Minum Bismillah Alhamdulillah Ada Apa Dia Oh Tadi Kita Bicarakan Ukuran Amalan Dhuhr Itu Mutaba'ah Itu Sesuai Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ukuran Amalan Wahir Itu Dengan Ikhlas Kita Tidak Tau Kalau Urusan Ikhlas Ini Yang Tau Hanya Orang Tapi Tapi Ngukur 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 Amalan Dohir Kita Tau Orang Ini Daksa Solat Kenapa Nabi Sallallahu Sallam Melakukan Pernah Ada Sahabat Yang Solat Di Masjid Nabawi Selesai Solat Dia Menjumpai Nabi Sallallahu Apa Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Irji Fasalli Fainna Kalam Tussalli Engkau Balik Solat Engkau Belum Solat Ini Zohir Nabi Mengukur Solat Itu Solat Orang Itu Tidak Sah Dengan Zohir Tidak Bicara Niat Mau Niat Niat Kalau Zohir Tidak Sesuai Dengan Sunnah Ditolak Sampai Sahabat Ini Solat Tiga Kalinya Habis Solat Dateng Lagi Jumpai Nabi Menolak Solat Sampai Terakhir Orang Mengatakan Ya Rasulullah Aku Tidak Bisa Solat Lebih Baik Dari Yang Tadi Tidak Bisa Terbaik Sudah Maka Ajarin Aku Maka Disini Kalau Kita Lihat Kalau Ingin Memperbaiki Zohir Amalan Kita Maka Mau Kita Harus Belajar Itu Bisa Diukur Bisa Diukur Kalau Ikhlas Antum Sendiri Yang Ngukur Tapi Kalau Kita Lihat Orang Tidak Sah Solat Kenapa Ada Tumak Nina Tidak Sah Solat Kenapa Tidak Ruku Langsung Sujud Soalnya Soalnya Kata Dia Ana Lebih Baik Memperbanyak Sujud Daripada Ruku Jadi Dia Solat Subuh Tidak Pakai Ruku Cuma Sujudnya Tiga Kali Ya Bozat Kan Yang Paling Disukai Allah Itu Sujud Ana Kepingin Lebih Dekat Sama Allah Tidak Sah Solat Ada Orang Solat Subuh Ana Solat Subuh Sekarang Subuh Itu Jember Berapa Dijember Jember Mungkin Jam Setengah Empat Ana Ingin Solat Supaya Dapat Fazila Waktu Sepertiga Malam Ana Solat Juga Supaya Masyarakat Ini Lebih Semangat Tidak Diterima Dari Mana Jangan Mudah Mudah Menfonis Tidak Diterima Kalau Urusan Yang Bahir Itu Kita Punya Ukurannya Punya Standarnya Dikatakan Ini Sah Ini Tidak Sah Antun Ketemu Jamaah Kita Ini Termasuk Yang Ingin Memberikan Kelonggaran Buat Jemaah Haji Jemaah Haji Indonesia Ini Sampai Berapa Tahun Jemaah Ngantri 25 Tahun Karena Kita Ingin Memberikan Kemudahan Insyaallah Kita Mau Ajak Jemaah Ini Haji Bulan Ramadan Berangkat Sampai Mekah Langsung Wukuf Di Arofa Kan Jemaah Haji Selalu Dibawa Kemana Ke Arofa Jemaah Umroh Jemaah Umroh Itu kan Ada Ziaroh City Tour Berangkat Ke Arofa Udah Kita Sekalian Wukuf Disini Niatnya Bener Niatnya Baik Bener Niatnya Baik Ustaz Kan Ada Hadith Hadith Atta Nabi Sallallahu Sallam Umroh Di Ramadhan Ta'dil Hajah Umroh Di Bulan Ramadhan Seperti Haji Ustaz Ini Dalil Ustaz Insyaallah Berangkat Diterima Enggak Kira-kira Haji Enggak Diterima Kenapa Kita Bisa Katakan Enggak Diterima Karena Ini Loh Ukurannya Al-Haj Ma'lumat Haji Itu Bulannya Sudah Ditentukan Oh iya Sudah Ditentukan Apa Shawal Dulkhada Dulkhada Dulkhida Anam Haji Bulan Shawal Hukuf Tanggal 9 Shawal Gak Bisa Lagi Jadi Jadi Ada Aturan Detail Selain Niat Yang Baik Tetap Harus Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Dan Ingat Kalau Bicara Niat Ada Satu Ketaatan Yang Bisa Menghasilkan Banyak Kebaikan Asalkan Niat Ini Yang Kadang Kala Kita Lupa Contoh Supaya Kita Amalannya Sedikit Tapi Pahalnya Besar Kan Orang Itu Kalau Belanja Selalu Tanya Saya Mau Yang Murah Tapi Api Murah Tapi Berkualitas Selalu Kita Ingin Seperti Apakah Dalam Amalan Bisa Insya Allah Bisa Asalkan Niat Ini Babnya Bab Niat Contoh Para Ulmah Memberikan Contoh Duduk Di Masjid Orang Sekarang Berangkat Sholat Maghrib Duduk Di Masjid Sampai Isya Ada Orang Yang Duduk Di Masjid Sampai Isya Kenapa Tak Pulang Aduh Males Mulih Capek Pulang Bali Lihat Niatnya Dia Kenapa Duduk Di Masjid Karena Males Mau pulang Cuma Itu Niatnya Ya sudah Dia Dapat Pahala Apa Pahala Tidak Capek Kalau Dia Pulang Malah Mungkin Pahalanya Lebih Besar Karena Dia Jalan Capek Ini Karena Dia Duduk Di Masjid Niatnya Supaya Tidak Capek Maka Dia Tidak Mendapatkan Pahala Yang Besar Coba Diniatkan Yang Pertama Dia Niatkan Bahawasanya Aku Sedang Duduk Di Rumah Allah Ini Rumahnya Allah Jadi Dia Duduk Nui Dia Ingat Hala Baytullah Maka Dia Niatkan Untuk Menjadi Tamunya Allah Jadi Bukan Karena Capek Mau Buang Nggak Anah Memang Niat Kepingin Ziarah Ke Rumahnya Allah Rasulullah Sallallahu A.W. Mengatakan Mantawabda'a Fi Baytihi Fa Ahsanal Wuduk Barang Siapa Yang Berwuduk Dari Rumahnya Kemudian Dia Memperindah Wuduknya Menyempurnakan Wuduknya Thumma Atal Masjid Kemudian Dia Mendatangi Masjid Fahuwa Zairullah Ta'ala Maka Dia Adalah Pengunjung Allah A.W. Wahab Adal Mazur Ayyuk Rima Zairah Dan Menjadi Sebuah Kelaziman Seorang Yang Diziarain Untuk Memuliakan Yang Berziarau Jadi Niatkan Anah Sedang Di Rumahnya Hadis Yang Kedua Niatnya Nunggu Solat Jadi Memang Dia Antum Kenapa Masjid Ya Nunggu Isya Memang Benar Nunggu Isya Kita Tahu Termasuk Arriba Sebuah Penjagaan Di Jalan Allah A.W. Jal Intidharus Salah Menunggu Solat Sampai Solat Yang Selanjut Kita Niatkan Duduk Di Masjid Untuk Nunggu Solat Dimana Kalau Antum Ba'dan Isya Nggak Pulang Ya Ba'dan Isya Lunggu Nggak Mule Ditanya Sama DKM Masjid Mas Nggak Pulang Saya Nunggu Solat Subuh Boleh Nggak Sama Nikah Masjid Aduh Mas Ini Mau tutup Masjid Ada Sesuatu Yang Hilang Karena Banyak Masjid Sekarang Ditutup Mereka Hanya Membuka Masjid 24 jam Kapan Romavah 10 Hari Terakhir Sehingga Menunggu Solat Subuh Itu Sulit Sekarang Bahkan Orang Suudhan Semantung Oh Ini Kayaknya Mau tidur Di Masjid Padahal Nggak Oke Dia istirahat Di masjid Pun Mau Enggak Anak Memang Menunggu Solat Subuh Anak Menuduk Anak Banyak Dosa Ini Niat Yang Kedua Dia Menunggu Solat Yang Selanjutnya Niat Yang Ketiga Menjaga Telinga Mata Dan Tubuh Dari Kalau pulang Aduh Main Handphone Ngobrol Ini Ngeliat Ini Ngeliat Anak 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 Di masjid Anak Kalau pulang Nanti Ke rumah Dalam Perjalanan Itu Kanan Kiri Ada Ngeliat Pemandangan Pemandangan Yang Tidak Baik Anak Anak Sudah Nunggu Di masjid Ini Dapat Pahala Pahala Yang Berbeda Pahala Yang Pertama Apa Niat Ziarah Ke rumah Allah Yang Kedua Nunggu Sholat Yang Ketiga Menjaga Panca Indra Kita Dari Kemaksiatan Ini Termasuk Orang Yang Takut Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Dapat Pahala Kemudian Yang Keempat Niatkan Kok Ada Pembagian Nampaknya Ibu Itu Pembagian Apa Ibu Sudah Ada Gue Bapak Belum Ada Coba Bisa Dibagikan Nah Dibagikan Ke Ijama Insyaallah Bapak Berasa Panas Enggak Enggak Nah Kita Ibu Oh Dingin Masyaallah Kok Cuma Aneh Kepanasan Iya Kipasnya Mungkin Mengganggu Suara Maik Kipasnya Dinyalakan Dijama Taib Yang Kelima Ingin Astagfirullah Keempat Jamaah Yang Keumat Itu Ingin Memfokuskan Pikiran Kepada Kepada Allah Assawajal Ingin Memikirkan Akhirat Menghilangkan Kesibukan Kesibukan Dunia Makanya Kita Rasul Kalau Iktikaf Itu Sepuluh Hari Sekarang Ini Orang Iktikaf Sepuluh Hari Tapi Masih Dagang Di Masjid Dia Buka Situs Apa Pesen Baju Pesen Ini Di Masjid Seharusnya Enggak Ada Itu Insyaallah Ya Silahkan Dibagi Dulu Gak Bawa Dibagi Masyaallah Sambil makan Gak Niatkan Niat Niat Makan Supaya Kuat Neger Nocerama Oleh Pahala Nah Sohi Ini Niat Benar-benar Bisa Merubah Sesuatu Yang Mudah Menjadi Pahala Pula Maka Ingat Berangkat Ke Masjid Duduk Di Masjid Untuk Memutuskan Hubungan Kita Dengan Dunia Untuk Memikirkan Akhirat Untuk Fokus Kepada Allah Azzawajal Perlu Kita Punya Waktu Waktu Menyendiri Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Kelima Niatkan Mau Berzikir Memang Anda Mau Berzikir Soalnya Anda Kalau Pulang Aduh Zikir Pagi Petang Ini Tidak Pernah Mari Sampai Rumah Yang Ngurusin Ini Ngurusin Itu Tapi Kalau Duduk Di Masjid Selesai Ada Yang Seperti Itu Makanya Orang Ketika Duduk Di Masjid Niatkan Aku Mau Itu Niatnya Itu Atau Niatnya Mendengarkan Seperti Mendengarkan Kajian Jadi Ketika Duduk Di Masjid Adakah Ada Orang Mau pulang Sudah Berangkat Mau pulang Tau-tau Diumumkan Alhamdulillah Badal Maghrib Ada Kajian Aduh Sudah Jadi pulang Jadi Niatnya Dia Itu Untuk Mendengarkan Dapat Lagi Dia Pahala Di Kemudian Yang Ke Enam 6-7 6-7 Yang Ke Enam Jadi Yang Kelima Tadi Mau Mengingat Allah Atau Mendengarkan Mendengarkan Tau Sia Zikir Zikir Itu Jadi Satu Itu Tek Niat Yang Keenam Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Memberikan Manfaat Kepada Orang Lain Contohnya Apa Ngajar Ngaji Ada Orang Di Masjid Ayo Gini Sini Sini Kayak Di Masjid Nabawi Kita Lihat Kadangkala Ada Orang Yang Ditiang Tau Buka Apa Buka Mushaf Kemudian Disitu Ada Kursinya Quran Itu Ada Orang Lewat Dipanggil Sini Sini Duduk Kita Niatkan Itu Di Masjid Untuk Itu Dan Subhanallah Di Masjid Ini Banyak Orang Orang Yang Solok Belum Benar Yang Kadangkala Baca Quran Belum Benar Maka Antum Yang Sudah Ngaji Tolong Kau Di Masjid Itu Duduk Di Pojokan Pegang Quran Kemudian Ngomong Siapa Yang Mau Tahsin Siapa Yang Mau Setoran Hafalan Quran Liatkan Itu Karena Sejatinya Antum Akan Duduk Di Masjid Antum Tidak Kemana Mana Sayang Kalau Niat Ini Tidak Ada Kemudian Yang Ketujuh Niat Golek Tuluri Cari Saudara Ini Mungkin Yang Kurang Banyak Orang Berangkat Kajian Pulang Itu Tidak Tambah Saudaranya Dia Tambah Ilmunya Tapi Saudara Tidak Tambah Padahal Disitu Dia Berjumpa Dengan Orang Orang Yang Belum Pernah Dia Jumpain Duduk Di Sebelahnya Kadangkala Satu Jam Setengah Dengan Kajian Tak Kenalan Jam Wah Ini Masalah Itu Maka Kita Bicarakan Niatnya Jadi Antum Ketika Mau Berangkat Ke Masjid Sudah Niat Anda Nanti Mungkin Ketemu Saudara Baru Kadangkala Nunggu Ustadznya Belum Dateng Ada Yang Dateng Awal Ustadznya Lama Gak Dateng Antum Duduk Langsung Assalamualaikum Dari Mana Mas Barak Oh Dari Sini Mas Mas Allah Saya Dari Sini Sebelah Kirinya Assalamualaikum Niatkan Itu Jaman Dapat Saudara Ilmu Dapat Pulang Dapat Saudara Dan Kita Tahu Orang Yang Niat Niat Cari Saudara Di Jalan Allah Azza Wajal Yang Kita Bersahabat Dengan Dia Bukan Karena Kepentingan Dunia Masya Allah Mereka akan Mendapatkan Tempat Yang Indah Kelak Di Surga Maka Maka Niatkan Untuk Cari Saudara Kemudian Yang Kelapan Niat Untuk Meninggalkan Dosa Niat Untuk Meninggalkan Dosa Ada Orang Orang Jamaah Yang Kau Sendirian Itu Berbuat Dosa Bahkan Dengan Dia Di Rumah Allah Dia Akan Lebih Terjaga Ya Allah Kalau Dia Pulang Ke Rumah Tadi Kalau Kita Bicarakan Perjalanannya Mungkin Ada Kemaksiatan Tapi Ada Orang Yang Memang Kalau Anak Ke Rumah Ya Allah Tidak Tau Apa Yang Anak Kerjakan Ahsan Anak Di Masjid Ya Allah Lebih Baik Anak Di Rumah Untuk Menjaga Diri Dari Dosa Dan Kita Tau Berbuat Dosa Di Rumah Allah Tentunya Sesuatu Yang Sangat Dahsyat Sekali Ini Contoh Yang Berkaitan Dengan Bagaimana Menjadikan Satu Amalan Tapi Pahalanya Banyak Sekali Karena Niatnya Macem Macem Maka Tau Untuk Carilah Apa Aja Untuk Insya Allah Bisa Diniatkan Dengan Niat Yang Banyak Seperti Itu Parlamak Membagi Niat Menjadi Dua Ada Niat Yang Wajib Ada Niat Yang Sunnah Yang Dianjurkan Bukan Sunnah Yang Dianjurkan Kalau Niat Yang Wajib Yang Kita Tau Ibadah Nggak Sah Kecali Pakai Niat Niat Sholat Niat Wudhu Niat Untuk Puasa Niat Haji Zakat Dan Yang Kedua Niat Yang Dianjurkan Apa Yaitu Bagaimana Menjadikan Amalan Mubah Jadi Dapat Pahal Ini Bukan Ketaatan Enggak Ini Amalan Mubah Tapi Bagaimana Bisa Dapat Pahal Contoh Ibu-ibu Ibu-ibu Ini Kadangkala Olahraga Apa Niatnya Olahraga Kadangkala Niatnya Cuma Untuk Sehat Biar Kurus Ada Ibu-ibu Niat Supaya Sehat Supaya Kurus Ya Dapat Dapat Sehat Dapat Kurus Tapi Kenapa Tidak Diniatkan Untuk Menjadi Sebuah Ibadah Supaya Dia Kurus Dapat Sehat Dapat Pahala Dapat Terus Gimana Niatnya Coba Dibikirkan Ananya Supaya Bisa Sholat Malam Niat Olahraga Supaya Tidak Ngantuk Kalau Sholat Malam Ananya Supaya Bisa Melayani Suami Dengan Baik Karena Kita Tahu Ketika Ada Niat Itu Masya Allah Itu Amalan Mubah Ketika Niatnya Baik Jadi Dapat Pahala Contoh Lagi Kerja Bapak Bapak Tiap Hari Berangkat Kerja Apa Niatnya Ada Orang Yang Awal Niatnya Dapat Pahala Terakhir Dapat Dosa Salah Niat Kalau Dia Niat 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 Untuk Mencukupin Orang Tua Orang Tua Anak Sepul Sudah Ada Orang Tuanya Yang Sakit Orang Tua Anak Perlu Biaya Jadi Anak Kerja Untuk Menutupin Biaya Orang Tua Ada Niatnya Anak Masih Punya Anak Kecil Kecil Terpaksa Anak Merantau Anak Ingin Anak Anak Sekolah Masuk pesantren Kalau Anak Kerja Di Kota Anak Kok Kayaknya Belum Mencukupi Tuh Dia Keluar Kota Niat Buat Anak Itu Visabilillah Dapat Pahala Atau Niatnya Dia Kenapa Kerja Ya Anak Niat Mencukupi Diri Supaya Nggak Minta Minta Sama Orang Supaya Anak Tidak Ingin Mencuri Atau Ingin Menikah Fahu Visabilillah Kata Nabi Sallallam Orang Meniatkan Untuk Mencukupi Kedua Orang Tuanya Atau Untuk Anak Anak Atau Untuk Dirinya Sendiri Supaya Tidak Minta Menjaga Kehormatan Dirinya Kata Rasulullah Sallallam Fahu Visabilillah Ada Satu Yang Tidak Visabilillah In Kana Khore Ya Sallallam Kata Nabi Sallallam Kalau Orang Itu Keluar Rumah Bekerja Berusaha Niatnya Mufaharatan Wariaan Fahuwa Fisabilis Syaifan Kalau Dia Bekerja Tujuannya Untuk Riak Untuk Pamer Hartanya Untuk Berbangga Banggaan Dengan Mobilnya Dengan Rumahnya Dengan Kekayaannya Kita Lihat Sekarang Orang Bekerja Itu Bukan Kebutuhan Hidup Tapi Gaya Hidup Bukan Lagi Untuk Mencukupin Biaya Hidup Dia Tapi Untuk Gaya Hidup Dia Maka Orang Yang Niatnya Hanya Untuk Berbangga Bangga Fahuwa Fisabilis Syaitan Kata Nabi Dia Itu Di Jalan Syaitan Maka Tolong Yang Bekerja Bapak Bapak Lihat Niatnya Apa Oh Mau Beli Mobil Ada Niat Mau Beli Mobil Ada Sekarang Bekerja Nabung Beli Silahkan Buat Apa Ya Supaya Bisa Mudah Kajian Soalnya Ana Dulu Kalau Kajian Hujan Tidak Pernah Datang Karena Naik Motor Ana Ingin Punya Mobil Fisabilis Fisabilis Niatkan Untuk Itu Tapi Jangan Sudah Mobil Datang Bukan Kekajian Jalan Jalan Nanti Keteng Niatnya Dulu Mau Kekajian Maka Tolong Niat Itu Dijaga Disini Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Beliau Mengatakan Innaka Lantun Fiqa Nafaqatan Tabtagi Biha Wajah Allah Illa Ujirta Aleyha Hatta Ma Taj'al Fifam Mra'ati Tidaklah Engkau Mengeluarkan Hartamu Nafkah Yang Berharap Wajah Allah Artinya Kita Membelajarkan Sesuatu Niatnya Lillahi Ta'ala Melainkan Engkau Akan Dapat Bahala Sampai Makanan Yang Kita Suapkan Ke Istri Kita Bapak 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 Kadang Kala Engkak Niat Beli Oleh Oleh Beli Apa Engkak Niat Niat Lillahi Ta'ala Kenapa Ya Wiss Mungkin Biarkan Yang Di rumah Engkak Ada Makanan Memang Istri Sudah Anabawangkan Kenapa Tidak Diniat Lillahi Ta'ala Berharap Keriduan Allah Aku ingin Berbuat Baik Kepada Istri Kui Allah Mudah Mudah Kau Ridha Sama Hamba Sama-sama Keluar Uang Tapi Karena Nggak Ada Niat Lillahi Ta'ala Ingin Dapat Pahala Kita Sekedarkan Yang Selesai Maka Tolong Niatkan Lillahi Ta'ala Apapun Yang Kita Keluarkan Kita Beli Baju Beli Baju Kita Beli Baju Suka Sama Baju Tersebut Niatkan Ya Allah Aku Ingin Pakai Baju Ini Supaya Ketika Sholat Menghadap Mu Itu Indah Ya Allah Supaya Kalau Malam Hari Tidak Kedinginan Ya Allah Biasa Sholat Malam Itu Kedinginan Mamanya Niat Apa Ajak Yang Dinafkahkan Niatkan Lillahi Ta'ala Kita Akan Dapat Pahala Ini Ucapan Mu'ad Bin Jabal Radiyallahu Anhu Aku Mu'ad Ini Nggak Semua Malam Itu Isinya Sholat Dia Sholat Dan Dia Tidur Tapi Apa Kata Dia Aku Tidur Dan Bangun Untuk Sholat Aku Tuh Ketika Tidur Pun Niatnya Berharap Pahala Juga Sebagaimana Ketika Sholat Aku Berharap Pahala Dari Allah Ketika Tidur Pun Aku Berharap Pahala Dari Allah Maka Jemaah Kemana Pun Nantum Pergi Niatkan Untuk Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Kita Duduk Kita Istirahat Kita Niatkan Untuk Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Karena Niat Ini Tidak Repot Niat Itu Di Hati Tapi Harus Belajar Bagaimana Niatnya Benar Itu Yang Bisa Sampaikan Pada Sempatan Kali Ini Karena Memang Waktunya Mepet Jemaah Ya Berapa Ini Manggrib Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Mungkin Masih Ada Waktu Sedikit Ya Tinggal 5 Menit Lagi Nah Ada Berapa Yang Tanya Di Sini Wa Aleykumsalam Warahmatullahi 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 Sementara Terima Sejarah Kemampuan Fisik Itu Sebenarnya Tidak Memang Kita Di Hidun Hidun Sekarang Tapi Kita Niat Ini Hanya Yakin Kalau Enam Makan Menolong Kita Menyap Hidup Tidak Menanyakan Tetap Menyak 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 Bagaimana Dengan Niat Seperti Itu Apakah Itu Termasuk Niat Yang Tadak tutup mulut-mulut atau yang memang Masya Allah ini pertanyaan menarik jamal gimana kita berniat di sesuatu tapi kita nggak mampu gitu niat baik contohnya anak kepingin haji walaupun udah punya uang tapi niat punya haji nih ada sebuah hadith Nabi alaihissalatu wassalam supaya kita faham dimana posisi kita Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan ad-dunya liarba'ati nafarin dunia itu milik empat orangnya yang pertama seorang hamba yang Allah kasih rezeki harta dan ilmu kemudian orang ini bertakwa kepada Allah dengan harta yang orang nggak dikasih harta nggak dikasih ilmu tapi dia mengatakan andai kata aku punya harta aku akan seperti bulan Oh berangkat ke klub malam sini berangkat kesana kemari maka dia pun dosanya sama jadi kalau bicara niat boleh nggak niat muluk-muluk boleh tapi bener artinya ketika kita lihat momen anak kau punya rezeki anak kepingin berangkat umrah seperti pulang berangkat umrah dikasih rezeki beli mobil nggak berangkat umrah berarti dia niatnya ini nggak bener pura-pura dia niat maka harus niatnya yang bener jamaah Hai baik ibu-ibu Hai Masya Allah ini pertanyaan dari emak-emak ini nah ini kayaknya nggak bisa dibahas dua menit tiga menit jamaah ini berkaitan dengan pendakwah yang kontraproduktif dengan dakwah sunnah berkaitan dengan orang-orang yang memusuhi dakwah sunnah itu akan terus ada maka tugas kita adalah belajar terus mengkaji terus dan tidak bermudah-mudahan mendengarkan dari orang-orang yang membenci dakwah kita dengarkan orang liberal memuanyakan tapi tahu apa sih hujah-hujah mereka tahu-tahu kita jadi liberal sama mereka jamaah kayaknya sudah maghrib ya Insyaallah kita nanti bisa duduk santai dengan para ustaz setelah surat maghrib sambil sambil menuju surat isya' nanti hadha wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati